Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali bersama channel YouTube tutorial belajar bisa resin art kita akan membuat geode kaligrafi cutting acrylic dan ini ukurannya jumbulur untuk lebarnya ini 127 dan panjangnya 270 cm lebih lebar dari satu multiplex panel multiplex 18 mili dan untuk framenya ini custom kita sesuaikan dengan ukuran geode nya dari kayu yang kita deko kaligrafinya dari cutting acrylic untuk yang bagian atas asma ulusna dan yang bagian bawah ayat kursi yang nantinya akan ditempel tembok menyambung atas dan bawah proses cara pembuatannya seperti ini lor yang pertama ini multiplex nya saya dempul untuk dempulnya saya pakai dempul mobil saja merknya bebas lor fungsinya untuk menutup pori-pori atau guratan multiplex nya saya sambung untuk papan multiplex nya ini memakai apa ini namanya lor paku cacing atau apa ini ya seperti yang di video lor karena lebarnya lebih dari multiplex utuh selain kita sambung memakai paku cacing juga kita lem pakai lem pristu agar lebih kuat selanjutnya setelah kering untuk dempulnya ini saya amplas dan saya spray PE sanding sealer wetnya Durovole ini juga sama lor sifatnya seperti dempul tapi yang bisa dispray kan agar pori-porinya tertutup rapat dan siap untuk didirti puring ini saya spray juga untuk framenya dan setelah itu kita tunggu kering kurang lebih dua jam kita amplas dan berikutnya saya spray kembali untuk framenya memakai PU agri liquid produk yang sama dari Durovole dan ini sudah gloss jadi tidak perlu kita spray clear kembali selanjutnya kita di reti puring untuk epoxy nya saya memakai epoxy clear coating selamat menikmati 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 Sedikit saya kasih pigment hitam lor, agar birunya sedikit lebih gelap. Dan untuk bagian samping kiri kanan, ini putih ke arah krem. Kita tuang dan kita ratakan sesuai space yang diinginkan. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Saya dibantu oleh teman saya, Pak Deddy. Dan untuk panel-panel yang sedikit lebih lebar seperti ini lor, baiknya memang tidak sendirian. Kita tors untuk bagian yang masih ada tersisa bubble-nya. Selamat menikmati! Sedikit kita kasih aksen untuk garis-garis tipis di bagian pinggirnya antara yang biru dengan yang putih. Memakai stick saja. Kemudian kita tata untuk serpian atau pecahan kacanya. Untuk geode ini identik dengan pecahan-pecahan kaca seperti ini lor. Selamat menikmati! Proses ini menunggu bagian dirti puringnya yang di awal sudah mulai mengering. Kita pastikan untuk coating epoxy-nya ini merata ke bagian kacanya lor, agar tidak rontok atau mengelupas. Kita lanjut untuk memberi garis-garis tipis dan ini saya kasih garis hitam. bagian pinggir pecahan kacanya ini saya kasih warna gold. Berikutnya kembali kita kasih untuk aksen warna gold. yang lebih tua dengan garis-garis tegas lor. Agar lebih mudah ini saya memakai plastik. Bisa juga memakai cup lor. Cup yang dari kertas. Cup kopi lor. Agar jatuhnya sama rata dan jatuhnya tidak terlalu meluber atau tebal tipis. Dan tentunya untuk kondisi yang seperti ini kita tunggu sedikit ngejel baru kita tuang. Langkah selanjutnya saya coating kembali memakai epoxy clear coating. Agar lebih leveling dan untuk serpian pecahan kaca-kaca yang kecil juga terlaminasi. Kita bantu ratakan lor memakai cupi agar tidak ada yang nalas. atau tidak ada yang sampai terlewat dan tidak terlaminasi epoxy. Kita torch kembali untuk menghilangkan sisa bubble yang masih ada. Kemudian tinggal kita tunggu kering lor. Satu kali dua puluh empat jam. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Sangat glossy lor. Banner yang di atas terlihat mantul ngaca ke panel. Ini mantap. Kita lanjut untuk pasang cutting acrylicnya. Ini cutting acrylic yang memakai stiker bolak-balik lor. Sangat mudah cara pemasangannya setelah kita lepas pengaman stikernya. Tinggal kita tempelkan dan ini pasti lurusnya lor. Karena tinggal kita masukkan ke frame bekas cutting acrylicnya. Terima kasih sudah menonton. List figuranya kita pakai plat list yang warna Chrome Gold. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini lor GUD kaligrafi cutting agrilik jumbo Panel memakai multiplex Dirti Puring memakai epoxy clear coating Framenya kita memakai kayu yang kita diku Hasilnya seperti ini Selanjutnya akan kita packing Untuk packingnya saya pertilur Agar kuat, aman, sampai tujuan Yang akan kita kirimkan ke tempat customer Melalui ekspedisi Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat Sampai bertemu di konten youtube tutorial selanjutnya Dan salam belajar bisa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton